Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya Priyandi Yandi Kita akan dobrak hot item yang lagi viral-viralnya di tahun 2022 ini bre Yaitu item Hot Wheels Montel Trucks 2022 Oke sebelum ke unboxing dan review kita akan menceritakan sedikit hasil hunting saya Cuma sehari saya hunting bre Oke saya ini dapet di Alphamedia bre Ini gak hot-hot item banget sih bre Gak terlalu hot item Cuman ini adalah salah satu fokusan saya bre Hmm 1955 Force Force 550 Spider ya bre Ini salah satu fokusan saya Kemarin kan saya dapet Pagani Waira ya Yang tutup kap mesinnya kebuka gitu bre Ini juga sama Kap belakang mesinnya kebuka Jadi ini untuk koleksi pribadi saya Oke next Ini setruknya bre Dari Alpamidi Cihuni ya Cihuni daerah Garut Kota Wanaraja Pasti tau lah yang daerah sana juga Cihuni dimana ya bre Next kita ke item selanjutnya bre Hasil hunting saya Di Alphamart Ya bre Kebetulan saya dapet Land Lover nih bre Yang warna putih-putih Ini termasuk kota itemnya Meshbook ya bre Saya dapet ini di Struknya ada bre Di daerah mana Lupa lagi saya bre Meshbook Kembalian Oke Tanggal 30 Ini saya dapet di Oh Di Alphamart Cikajang Alphamart Cikajang Oke next Inilah yang kita bahas sekarang Bre Kita bahas Monster Truck Yang lagi viralnya Di tahun 2022 Oke Ini adalah Hot Wheel Monster Truck New 4 2022 Mobilnya si Dominic Storetto Oke Fast and Furious Saya ini dapetnya di Alphamart juga nih bre Alphamart Pamegatan Itu yang pertigaan yang mau ke Singajaya Yang Cikugur-Cikugur itu Pasti lah tau orang Cikajang Cikugur itu mau jalan kemana ya Cikugur itu mau jalan ke daerah saya Bre Fameg Pekarut Selatan Oke bre Kita dapet cashback 9 ribu Lihat ntar Kita belanja lagi di Alphamart bre Oke Kita lanjut Kita bahas yang ini Bahas sedikit aja ya bre Tentang Monster Truck ini bre Oke Mantap bre Idaman banget nih Para hunter Para idamannya hunter-hunter Seluruh Indonesia Bre Saya udah dapetkan Bre Kita unboxing Unboxing Dobrak semuanya Bre Oke bre Kita review singkat aja Blizzardnya ya bre Oke 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 New 4 2022 Ya bre Ini Monster Truck 2022 Bre Ini pasrinya limited ya bre Limited edition Oke Belakangnya Oke Cukup menarik bre Hmm Oke 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 Kita langsung Kita dobrak aja bre Kita Perlunya review ini aja ya Bre Dalamnya aja bre Oke Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita dengeran Kerenyahannya bre Wah Enggak ada logonya Disini Enggak ini Oke Oke bre Kita langsung review Aja ini mobilnya bre Ini mobilnya si Dominic Toretto ya bre Don't Charger RT bre Arti apa RT ya Yaudah Terserah Dede Kita langsung review aja ya bre Kita lihat dari depannya bre Ini ada penampakan mesin ya bre Ini tipenya Tipe mesinnya Drugge race ya bre Ada Warna-warna merahnya ya bre Sama kayak Di blisternya bre Nah bre Sama kan warna merah Iya Berarti detailnya mantep ini bre Sesuai dengan blisternya bre Gak ada lampunya ya bre Soalnya Kalau drugge race Teratang gak ada lampu ya bre Oke Depannya ini terlihat kayak Mulut ikan pari ya bre Agak sedikit ke depan gitu Oke Terus ini ada tampot titik Satu Dua Tiga Empat Ini adalah semacam Knock Untuk membuka kap mesin mobilnya ya bre Oke lanjut Ke bagian samping bre Bagian samping Ada Warna Orange ya bre Sama tulisan Air Per T Warna merah ini bre Terus Belakangnya juga ada Tampu warna merah Lanjut Ke bagian belakang bre Bagian belakangnya mantep bre Ini ada Plat nomernya Terus Ada lampu Belakangnya warna merah Ada tulisan Dodge nya ya bre Oke lanjut Ke sini Ada Oh ini ada Tempat pengisian bensin ya bre Ini Tanky tutup tanky Ini bisa isi Portamax Pertalit Bensin Maupun apa bre Kita masukin disini bre Oke Sama ada tulisan RT nya bre RT RT juga sama lah Gak apa-apa Oke Kita lihat Terlihat kacanya tembus pandang ya bre Bening Terus ini ada yang baru nih Di pinggir kacanya Ada warna-warna garis silver gitu ya bre Garis silver Garis silver terlihat sekarang bre Mantap Ini Serem Serem Ganteng juga ada bre Oke Kita lanjut ke bawah bre Kita lanjut ke bawah ya Ini Base bawah ada Tulisan matel Sama hot wheel nya juga bre Oke Disini juga sama Ada tulisan hot wheel nya bre Base bawah nya bre Bagian samping ini ada Made in Thailand bre Oke Ini dibuat Berarti dibuat dari Thailand ya bre Mantap Betul ini bre Kita langsung ke pelak nya bre Ya Ini pelak Palang 5 ya bre Didominasi dengan warna silver chrome Lebih mantul ini bre Kalem Cool Serem Gantengnya kelihatan bre Jadi kalau digabungin ini bisa jadi ganteng kalem bre Item ini cukup ganteng kalem bre Terus kita review bagian bannya ya bre Bannya itu Oke ini bannya karet bre ya Bisa dibuka bre Ada tulisan hot wheel nya juga bre Terus ini ban depannya kecil ya bre Kecil Bulatnya juga kecil terus Agak sedikit tipis ya bre Gak sama kayak belakang bre Kayaknya ini diperuntukkan Digunakan di jalan asfal ya Kan kalau seperti Mencerta Yang ini ya bre Yang Drag bus ini Bannya kan pada lebar Terus Motif bannya juga Ini dipergunakan untuk Di jalan tanah ya Ini untuk menggaruk tanah ini bre Oke itu bedanya Paling dari segi bannya ya bre Yang depan kecil Yang belakang besar Oke mantap kali ini bre Oke Sangat ganteng mempesona Bre Ini hot item yang tidak gagal bre Detailnya mantap bre Apalagi dilihat dari mesinnya bre Ada warna-warna Merah kayak asli gitu bre Oke Dilihat dari sampingnya juga bre Dengan warna black glossy Atau warna hitam mengkilat Oke Kita lihat dari belakangnya bre Sangat aduhai mempesona Dipadukan dengan kedua lampu Yang berwarna merah Dan plat nomernya yang Cantik bre Oke Gimana bre Wajib serok ini bre Nemu gantungan serok aja bre Gak usah lama-lama bre Mantul ini bre Ganteng talem Serem Warnanya black glossy gitu bre Oke Cukup sekian Video dari saya Mohon maaf Apabila ada kekurangan kata Dalam nge-review Di case ini Atau item ini Semangat terus Bagi para hunter Huntingnya lebih rajin lagi bre Soalnya hot item Lagi menunggu kalian disana Di gantungan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh